Al-Fatiha 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Al-Fatiha 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 semaksimal mungkin untuk menghindari perdebatan di tengah perbedaan yang ada. Jadi dengan kata lain, kalau bisa tidak diperdebatkan, kenapa harus diperdebatkan? Yang ini pernah satu sohabat pernah mendengar riwayat dari Abu Hurairah, yang satu mendengar riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, yang satu mendengar riwayat dari Abdullah bin Abbas. Lohong sama-sama punya guru kok, dan gurunya juga sama-sama alim kok. Kenapa harus dikonteskan? Kenapa harus didebatkan? Jadi para sohabat itu semaksimal mungkin, kalau tidak harus diperdebatkan, kenapa harus berdebat? Kalau tidak harus dipertarungkan, kenapa harus dipertarungkan? Kalau harus meyakini kebenaran masing-masing, kenapa juga harus kemudian diperselisihkan? Ini adabnya sohabat. Tidak lalu kemudian kontes, kontes dalil, kontes kitab. Lalu kemudian pamer saya sudah baca kitab ini, kamu sudah baca apa belum? Saya sudah ngaji sama ini, kamu sudah baca apa belum? Jadi, sohabat itu berupaya semaksimal mungkin, kalau satu persoalan itu tidak harus diperdebatkan, sudah selesai. Apalagi kalau jelas-jelas manhajul fikir, metode pemikirannya, landasan pemikirannya berbeda. Ini persis tadi yang juga disampaikan oleh imam tadi tentang ayat haji. Jadi dengan melihat haji itu, dari berbagai penjuru dunia, punya guru beda-beda, bacaannya beda-beda, Satu sholatnya juga tidak selalu sama, rukun di depan ka'bah, rukun di hadapan Allah. Maka para sohabat itu yuhawiluna an la yaktalifuma amkan. Kalau memang meyakini ini sebagai sebuah kebenaran, ya tidak usah berdebat juga. Apalagi sengaja ngulik lawan di grup WA, lah itu yang repot, Pak. Fitnah akhir zaman sekarang ini kan diantaranya itu kan perselisian di ruang publik. Ngibatan? Yang satu pamer dalil, yang satu rak pengen berdebat, akhirnya ngasih setikar lucu-lucu. Pak kiri yang ngasih dalil, tersinggung. Mungkin ini mengajak sinau, kok malah ngai stiker. Lah, stiker ini, si ngirimi stiker ini, ku yuh niatnya apa? Daripada sepaneng-sepaneng ngurus dalil, mending guyu bareng-bareng bin podo ruku ini. Lu niatnya pada benar atau, Pak? Iya, Pak? Maka kalau kita mencetak sohabat ini, yuhawiluna alla yakhtalifu ma'amkana. Ini jelas-jelas, kadang tidak ketemu begitu pun juga tidak perlu, Bapak-Ibu. Misalnya, di grup WA. Tidak semua sesuatu yang menjenengan yakini harus di-share, kalau ternyata bisa memantik berdebatan. Cukup berhenti sampai dijenengan. Kalaupun pengen transfer knowledge, pengen menyampaikan itu, bisa pas suasananya memungkinkan, pas ngewes bareng, pas ngopi bareng. Kenapa? Karena sohabat pada masa Rasulullah SAW, sebisa mungkin menghindari perdebatan. Beliau-beliau itu tidak memperpanjang persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Sudahlah, kalau misalnya dalam satu sof, cara tasyahudnya beda, yakin semuanya sudah punya dasarnya. Cara takbirnya beda, masing-masing juga punya dasarnya. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu tadi malam acara pembubaran korban, habis makan ditanya sama Ketua Panitia. Jandengan ngertos betontak, yang kita makan ini daging korban. Nah terus maksudnya bagaimana? Weng, 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 kadung. Hukumnya bagaimana? Pembubaran Panitia, tetapi menggunakan sebagian daging korban. Akhirnya saya tanya, bukannya kemarin di grup sudah disampaikan. Di grup sohibul korban, nanti ada sedikit dari hewan korban itu yang mau diambil untuk keperluan akomodasi Panitia. Buntuti. Lalu, Cingure. Ngertos cingur buatan Pak? Ngertos cingur kan? Kenapa beda ini cingur kali congor? Oh betul. Ini dari yang matang ini kujung ini congor, ini pun matang ini rujak cingur. Kan ngertosin ya? Cingure, Buntuti, Mendet Kedek. Dan sudah diperkenankan oleh siapa? Sudah diperkenankan oleh sohibul korban. Ini enggak apa-apa. Tapi kan ada yang mengatakan enggak boleh. Yang enggak boleh enggak usah makan. Kita makan ini karena mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Enggak, enggak. Lagi, sama. Ada pengusaha nyabut sapinya. Gara-gara apa? Datang ke Panitia. Datang ke Panitia. Pengen korban tapi atas nama PT-nya. Saya sampaikan, Ini korban ini. Korban itu bersifat personal. Pahalanya bersifat komunal. Jadi jenengkan korban atas nama jenengkan, Angsal ganjaran itu enggak. Jenengkan sekeluarga. Tapi by name tetap satu orang. Kan enggak? Dan ini berarti pribuncara ini kalau Pengen korban tapi atas nama PT saya. Akhirnya saya kasih sekema ngetan. Sudah, sekemanya gini aja. Tahun depan kita bikin dua klaster. Klaster korban, hewan, dan klaster sedekah hewan. Yang korban itu nanti by name. Satu-satu, kambingnya satu orang. Sapi maksimal tujuh orang. Lalu nanti yang pengen nyembelih atas nama perusahaan. Nah itu nanti kita skemakan pakai skema sedekah hewan. Jadi sama-sama ini. Jadi sama-sama dapat. Secara hukum kita bisa mengikuti pendapat mayoritas ulama syafi'i demikian. Tetapi satu sisi kita juga memberikan slot Bagi orang yang punya semangat. Setelah setelah saya tanya itu sama yang. Kan yang punya PT itu. Kemudian diajak ngopi ke rumah. Kinten-kinten ada pesan nobo kok harus PT. Namanya di situ. Saya ingin ngajari karyawan saya pak. Bahwa PT saya juga korban. Nah teman saya enggak tahu hukumnya. Makanya saya ingin. Jadi selama ini tuh saya hewan atas nama PT. Oh ngoten, enggak. Nah ditampi boten. Dan jangan ngertes boten. Boten. Insya Allah ditampi pun kan rampungin. Oh jok di woden-woden nih. Percuma pak. Sapi selawi yuto hilangi. Sampian kan itu kan. Oke boten. Jangan. Maka perdebatan-perdebatan di ruang publik itu kalau bisa diminimalisir, minimalisir saja. Atau berdebat soal amin. Ihtina syiratul mustaqima syiratul ladhina an'amta alayhim, ghairil mawkubi alayhim waladzallin. Amin. 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 Mungkin itu terus boten. Saya sholat terus terganggu. Oh ini aliran sesat. Amin. Ini boten. Memang wazan untuk amin itu memang ada yang fail. Ada yang fail. Jadi kalau amin, amin itu sama-sama boleh. Maka kenapa kemudian yang disarankan di dalam menghadapi perbedaan itu? Saya pesan. Kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak pas menurut kita. Fas'alu ahlat zikri. Langsung mawun. Jenengan ketemu gurunya panjenengan. Jenengan golek iqiyaini jenengan. Jenengan matusi habaib yang biasa menjadi rujukan panjenengan. Ojuk terus bareng ketemu sesuatu yang tidak cocok menurut dia. Buka internet. internet. Dela-laising dibuka. Ini kok pas website. Pas abal-abal. Akhirnya apa? Akhirnya muncul fitnah. Di antara. Sesama saudara muslim itu kan. Di antaranya kan masalah itu. Maka contohlah Rasulullah bersama sohabatnya. Falam yakunu yukathiruna minal masaili wattafri'at. Bal yu'alijuna ma yak'u minal nawazili fi zilali hadhi rasuli alaihi salatu wassalam. Maka mereka kalau menghadapi persoalan. Tidak debat sendiri. Langsung mencari Rasulullah s.a.w. Sampai dalam satu riwayat disebutkan. Ada salah seorang sohabat. Ketika ingin menemui Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu tidak ada. Sampai di bilan-bilani. Duduk di depan pintu rumah Rasulullah. Sampai tengah malam. Mulai habis duur sampai tengah malam. Sholat di situ. Makan di situ. Hanya untuk mendengar Rasulullah s.a.w. memberi nasihat. Waktel kiyai saya dulu. Allah yarhamu wa s.a.w. masih sukenge. Saya kalau mendapati ada masa il-fikhiya. Saya sambil membawa kitab. Saya bawa ke beliau. Dalam menemukan persoalan fikih begini. Dan saya mendapatkan ibaroh begini di dalam kitab ini. Akhirnya beliau. Wais, kau nak wacoh. Di wacoh. Berdi wacoh. Terus yang mau pahami. Kalo pahami. Ngertan, ngertan, ngertan. Ya wais. Maka beliau nambahin. Dulu ketika masih studi. Kami kalau mendapati persoalan. Kami selalu membawa kitab. Saya masih ingat dulu membawa kitab. Nihayatusul fi'ilmil usul. Ketemu sama Profesor Doktor Aisa'il Yuhuzahron. Gara-gara kami tidak paham waktu itu dengan satu kalimat. Kemudian kami bawa kepada beliau. Kami senang datang kepada beliau. Soalnya apa? Datang kepada beliau itu. Yang ini kami mahasiswa. Biasanya ngepasi datang niku pas makan siang pak. Karena pasti dikasih makan. Niku itu namanya pinter mencari celah strategi. Bahkan kadang kami pulang itu dikasih kitab sama beliau. Kami sampaikan. Syekh kami ada masalah begini, begini, begini. Kami baca. Beliau memberikan. Jadi cermatlah mencari guru. Pinter-pinterlah mencari sumber rujukan. Karena itu yang akan bisa menjaga stabilitas emosi keagamaan kita. Maka para sohabat itu ketika mendapati satu persoalan. Mereka kembali kepada Rasul. Sebab kalau dengan ketemu persoalan. Kok kembali kepada orang yang tepat? Ketemu persoalan lalu jadikan ketemu guru yang tepat. Tidak ada itu peluang terjadinya perdebatan sengit. Apalagi kalau perdebatan itu melahirkan permusuhan. Saya menggarisbawahi yang terakhir. Sedulur-sedulur saya muslim ini banyak sengdorak rukun. Itu gara-gara ini nofo. Salah satunya kalau yang saya temui langsung itu. Salah satunya adalah. Tidak tepat mencari problematika keagamaan yang dia fahami. Saya lihat di internet. Internet, saya ketemu balik. Saya menerjemah. Saya mengganggu. Google Translate. Padahal Google Translate itu ada kata, kalimat, dijejer. Kenapa? Dengan sakit bayang. Ketemu Quran kok terus di Google Translate. Kenapa? Menurut saya sulaya, Pak. Kalau ketemu Quran itu, ya ayat Quran yang carilah terjemahnya. Apalagi konon penerjemahannya ini sudah diseragamkan oleh kementerian agama. Kalaupun ada yang ishkal. Misalnya, ayat tentang nusyus. Ayat tentang nusyus itu kan ada fadribu. Apa namanya? Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhoji. Wahjuruhunna fil madhoji. Fadribuhunna. Ada itu satu hari. Satu jamaah itu membaca ayat nusyus. Nusyus itu kalau punya istri tapi tidak to'at kepada suami. Maka kata Quran, fa'iduhunna. Kasih ma'iduh. Kasih nasihat. Kalau tidak mempan. Wahjuruhunna fil madhoji. Pisah ranjang. Pisah kamar. Tapi kalau jadikan pahami itu loh, Pak. Rumah kami tipe dua satu, Pak. Kamarnya cuma satu, Pak. Mau pisah di mana lagi? Masak yang satu di kamar, yang satu di dapur. Jadi kata wahjuruhunna fil madhoji. Itu bisa dimaknai memberikan sindiran keras kepada istri. Contoh, dimasakin tapi jendengan buatendahar. Diajak ngomong tapi jawabnya sekedarnya. Itu masuk wahjuruhunna fil madhoji. Yang terakhir, Waduhunni buhunna. Pukullah. Ini kalau kita tidak mendapatkan guru yang tepat. Ini perlu bujuhnya ini dua. Dibuka alaman sekian. Mah. Saya ingin mukul kamu atas nama Quran. Lu perasa lo ya, Pak. Ayatnya jelas. Wocosik. Saat dudungnya tak keplak. Lu kan lepot, Pak. Ya Allah. Quran kok kejam sekali. Gimana? Tapi kalau jendengan mendapatkan guru yang tepat. Akan memaknai apa makna dorobah itu? Dorobah memukul itu kan hanya satu dari dua belas makna dorobah. Dorobah itu makna aslinya itu adalah menempelkan dua kulit. Makanya yang namanya mukul itu bertemunya dua kulit. Cuma rodok banter. Gimana? Orang Jawa ini kreatif. Nek mukulnya itu di muka jendengnya ngeplok. Tapi kalau dipantat namanya nyeplek. Tapi kalau pakai dua jari rodok muter jendengnya jiwet. Jiwet ini kucili. Nek gede jendengnya nyiwal. Betul, Pak. Itu dorobah semua. Ini dorobah semua. Cuma orang Jawa ini kreatif. Lalu bagaimana kita memaknai Fadribuhuna memukul istri tentang ayat nusyus. Datanglah saya kepada guru saya, Syekh Subaid. Pada saat itu guru, kok hati saya ini kok agak ishkal. Apa betul Quran itu memerintahkan seorang suami untuk memukul istri? Senakal apapun. Apa kata beliau? Bukan. Kemudian beliau bilang, Dorobah hunagama'an. Makna dorobah itu banyak. Makna yang asli dorobah itu adalah iltiqa'ul basyaroti bil basyaroh. Bertemunya dua kulit. Lalu apakah dorobah waktu itu? Karena saya bilang memukulkan orang Mesir tidak faham. Saya contohkan. Apakah bermakna kita harus memukul? Walakin bimaknal mu'ana kotis syedidati litahdidi hablil warid. Jadi yang dimaksud dengan dorobah dalam ayat nusyus itu, ini punya istri kok nyengkelet, susah dinasehati. Masuk metu dari rumah kok pendak jam rolas bengi, alasannya meh arisan. Harisan yang di jam rolas bengi ini ku. Dinasehati tidak bisa. Disindir tidak bisa. Pisah ranjang sudah. Maka yang terakhir solusi Quran adalah peluk erat. Dorobah. Tempelkan kulitmu dan kulit istri. Maksudnya adalah sampaikan ketegasan pesan kepada istrimu. Dik, kita tak kandani bolak-balik ga iso. Melebut dengan metukiwa. Ini orang Jawa yang lebih kasar. Kita tak kandani rak sopok-kopokan. Ini kan kuasar. Ini kalau rakwani nyontohan itu. Soalnya, langgunnya orang Jeporo ini yang lebih kasar. Tapi ini bunga tua melebut dengan metukiwa kan rodo mending. Rodo halus lah. Rodo melipir kan. menasihati tidak bisa. Selama ini sampian masak saya tidak mau makan. Itu dalam rangka itu. Sampian ngomong tak jawab sekadarnya juga dalam rangka itu. Sampian tidak kerosoh. Maka kata Quran Fadribuhuna. Peluk istri Panjenengan. Sampikan kepada dia. Jangan sampai kita maksiat terus. Daripada kita maksiat terus abghadul halal intallahi tolak. Sampian mau lanjutkan pernikahan ini. atau kita akhiri sampai di sini. Itu makna dorobah. Tapi ini jangan mau contohnya internet apaan ini? Ya wajar. Gawa Quran dibuka halaman semuanya. Dik, aku ngeplak ikhono dasari. Quran digawa ditenteng kemana-mana padahal dengan pemahaman yang demikian. Maka kalau itu yang terjadilah tutihu fursotan gabirotan liljad alifatlan anitanazu'i wasyikot. Tapi ini juga pesan penting bagi para ulama. Para ulama itu juga harus punya ikhtikat baik menciptakan situasi yang adem. umat itu harus dipastikan statement yang mendamaikan. Umat itu juga harus diberikan edukasi. Ini loh hasanah keislaman. Jangan kemudian diajari pakai kacamata kuda. Ini orang ini pokoknya ngamuk wahi. Ini orang ini salah. Ya, yang benar kudung ini. Jangan. Jadi ini tanggung jawab para stakeholders, tanggung jawab para ulama, tanggung jawab dari orang-orang yang berilmu bahwa damai dan tidaknya umat itu juga ada di tangan ulama yang bisa memberikan edukasi dengan kekayaan hasanah. Wathanian Dereng aneh toh? Dereng wanten isyarat ini kan? Thadian Iza waqo'al ikhtilafu rogma muha walatin tahasyiyatin sar'u fi raddil amril muhtalaf fihi ila kitab billahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sur'ani ma yartafi'ul khilaf. adab yang kedua yang terjadi pada masa sohabat Iza waqo'al ikhtilafu jika terjadi perdebatan diantara mereka rogma muha walatin tahasyiyatin meskipun dalam situasi yang sangat pelik benangnya sulit diurai persoalan itu sangat krusial sar'u mereka buru-buru fi raddil amril muhtalaf untuk mencari rujukan atas persoalan itu ila kitab billahi mencari di dalam Al-Quran wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasulullah wa sur'an ma yartafi'ul khilaf dan mempercepat untuk menyelesaikan perdebatan diantara mereka jadi kalau yang pertama tadi titik tekannya adalah lebih pada etik moral kalau bisa tidak dipertarungkan kenapa harus dipertarungkan kalau bisa tidak usah diperdebatkan tidak usah diperdebatkan saya yakin ini datang dari guru saya tapi dia juga punya guru ya sudah selesai jalani saja kayak masalah ngasih kulit ya apa jual kemarin ada pertanyaan itu jual daging korban tidak usah buru-buru emosi tidak boleh situasi apapun sampai kiamat kurang semenit jual daging korban tidak boleh lu nanti dulu tidak usah emosi ada orang miskin dapat daging dari ataufik dapat sekilo dari sana sekilo 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 dapet daging banyak tapi tidak punya duit memang dagingnya megawin mentahan ya mungkin tidak persoalan cari minyak gampang cari bumbu gampang tapi bagi saudara-saudara kita yang terbatas secara ekonomi ada slot ya bagaimana dia menjual dalam menjual sebagian daging untuk memenuhi kebutuhan primer itu juga ulama sama halnya di Saudi ada program pengaleng daging korban padahal kanjeng nabi korban itu jangan nginap tapi distribusikan konteksnya Rasul pada saat itu bagaimana sementara pada masa sekarang di Saudi itu ada ribuan atau bahkan ratusan bisa jadi jutaan hewan korban disembeli kalau harus dihabiskan pada siang hari itu juga tidak mungkin maka kemudian ada upaya-upaya sistematis ya para ulama kemudian berkumpul merumuskan sebuah fatwa bagaimana hukum pengalengan korban yang dengan pengalengan itu menjadi awet awet itu bisa dikirim dan lebih fungsional kirim ke Syria kirim ke Palestine kirim ke Ethiopia kirim tanpa harus takut daging itu basi di tengah jalan ini Bapak Ibu Alhamdulillah dapat dua adab yang pertama hindari perdebatan adab yang kedua adalah kembalilah kepada ahli ilmu untuk mengurai persoalan yang panjeningan hadapi untuk selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah pagi hari ini kajian kita itu sangat menarik sangat mendalam namun faktanya berbalik Pak jadi faktanya berbalik dari pembahasan pagi kali ini jadi yang pertama tadi tentang moralitas tadi perbedaan seharusnya tidak diangkat ke yang lebih tinggi tapi diselesaikan tingkat yang lebih rendah yang kedua mengenai bagaimana menyelesaikannya rujukan apa yang perlu kita butuhkan jadi saya sangat miris Pak dengan keadaan umat islam kali ini gitu nah kalau sudah kayak gitu itu kita itu harus bagaimana gitu Pak yang pertanyaan pertama itu kita dari tingkat yang lebih rendah individu jamaah sampai tingkat negara itu harus bagaimana itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua kalau kita lebih luas di Al-Ma'idah yang 50 itu kan hukum awah itu hukum yang terbaik kan gitu Al-Quran adalah SOP dunia yang terbaik kan gitu nah kalau sudah pada tingkat tataran seperti itu hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu juga sangat sengit pada hari ini yaitu hukum hukum tinggalan Belanda Pak jadi sangat miris rasanya seperti ini gitu hukum tinggalan Belanda KUHP katanya bisa menyelesaikan gitu itu baru katanya Pak tapi faktanya sudah 77 tahun tidak akan selesai jadi sangat miris gitu aja Pak terima kasih jadi perbedaan ini kok sangat tinggi jurangnya gitu antara ilmu kepemimpinan dan aplikasi itu kok sangat terjunggal gitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi yang saya tanyakan Ustaz yang pertama Adiullah yang saya tanyakan yang pertama Adiullah warasul wa ulil amrimikum yang dimaksud uli amrimikum itu siapa kemudian yang kedua la to la la to ata tidak ada toat di dalam kemaksiatan itu artinya apa kemudian yang ketiga ada perbedaan yang menyebabkan adanya perselesaian saat ini itu mengenai cakupan daripada Islam yang pertama kelihatannya pihak pertama itu Islam itu cukup sholat berjamaah ngaji kemejid pulang kemudian sepatah-sepatah situ aja ritual-ritual kemudian yang kedua itu memahami bahwa cakupan Islam itu iladullah minaldullah ilah siasat dari meludah sampai dengan politik sikap politik nah yang kedua ini yang dari meludah itu mungkin meludah kencing kemudian membangun badan wakaf mendirikan rumah sakit dan lain-lain sampai ke sana sampai bersikap politik bersikap hukum dan politik bahwa mungkin kebijakan-kebijakan daripada DPR dan saat ini mungkin tidak sesuai dengan Islam sehingga perlu menyampaikan amar marup nahi mungkar nah dari dari kedua ini dari kedua sikap terhadap cakupan daripada Islam ini gimana gimana kita bersikapnya itu aja akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pak Rus Sangklat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi yang disampaikan pada bahwa ikhtilaf ini adalah di empat mazak jadi Imam Maliki Safi'i Hambali dan Hanafi sehingga hal itu adalah satu perbedaan yang hilafiyah apa yang disampaikan tidak perlu ada perdebatan namun saat ini dengan perkembangan adanya politik dan sebagainya inilah yang menjadikan satu perbedaan yang sangat menyolok karena ada ulama pro dan ulama kontra ini yang terjadi di internet itu Pak terima kasih Pak Ustadz betul Pak Rus baik ada tiga pertanyaan yang pertama Nyonsewu Paring Asmo Pak Pak Gito Pak Agus oke Pak Agus Pak Agus ini sebenarnya harus dimulai dari mana saya kira harus dimulai dari level-level terkecil dimulai dari level-level terkecil kalau saya sering cerita sama Ustadz Umar Ustadz Azhan saya itu di rumah ini punya TK Pak Taman Kaplak-Kaplak kalau Taman Kanak-Kanak itu anaknya kecil-kecil saya nelatani mbah-mbahai untuk apa mulai dikenalkan ini diajari ngaji Quran padahal lidahnya itu sudah kaku Pak ya jadi membedakan Sin sama Sin itu sama Sin Sin Sot itu pokoknya sama semua ihdina syirot enggak apa-apa paling enggak mulai dulu maka Pak Agus edukasi-edukasi begini harus dimulai dari level terkecil jadi bukan hanya pada level kemuruan level besar kemudian dalam seminar ini kita mulai dari yang kecil makanya saya istilahkan saya membina Taman Kaplak-Kaplak itu itu apa ngajak Simba-Simbah ngaji kita mulai ajarkan begini toharohnya begini ternyata tadi itu kalau enggak di ini ada itu satu orang yang wudhu ternyata setau dia itu wudhu itu ternyata wajah sama sikil Pak dan simpet yang telas coba jangan bayang wudhu simpet yang telas saya bilang Buhutan Bang Buhutan ngomong telas jadi bagian ini lah kalau makin kudungi kudungi kalau telas jadi emang-emang kudungi telas khawatir tayuman jadi apa tayuman tapi wudhu penting pelan-pelan jadi harus dimulai dari mana halako halako kecil itu kita contoh ulama-ulama dulu punya zawiyah zawiyah punya kutap-kutap kecil-kecil itu mulai kita ajarkan jadi para ulama itu harus mulai punya fasilitas bagaimana rak ketang sedikit tetapi harus mulai diajarkan kemauan dan kemampuan untuk menerima perbedaan ini harus dimulai dari level terkecil supaya apa supaya betul-betul bisa meresap bahwa ini loh hukum Allah itu ya hukum Islam itu begitu luas seperti yang tadi ditanya oleh Pak Supri ini saya mix karena saling berkaitan kalau kita kembali kepada firman Allah Islam itu kafah Pak Supri apa komponennya komponen Islam itu dan ini sering saya sampaikan disini kalau kita ringkas secara operasional faliyak budu robba hadhal bayit pertama adalah aspek tauhid dan spiritualitas ini tidak bisa diganggu gugat putera-putera ini panjen dengan kedokteran teknik sifil ekonomi monggo itu semua ilmu agama makanya saya termasuk yang tidak begitu setuju dengan distingsi ilmu agama dan ilmu umum tidak ada ilmu umum itu tidak ada semua itu ilmunya Allah cuma ilmunya Allah ada yang didekati dengan ilmu kedokteran ada yang didekati dengan teknik ada yang didekati dengan ilmu matem-matem United of Sciences wahdatul ulum syiarkan wahdatul ulum United of Sciences kesatuan ilmu ilmu itu hanya ilmu agama ilmu agama bagian kedokteran ilmu agama bagian bangunan ilmu agama bagian tafsir sehingga tafsir kecuali ada kontraktor tapi ahli tafsir ini tidak apa-apa jadi subuh ngaji tafsir misalkan Pak Rus Pak Rus ini misalnya ahli bangunan dan ahli tafsir subuh ngaji tafsir jam 8 ngawasi bangunan boleh-boleh saja tapi itu semua ilmu jadi Pak Supri jadi sebenarnya agama itu ya urusan tawqid dan urusan spiritualitas yang kedua urusan sosial bicara juga maka umat islam harus melek politik jangan umat islam itu kemudian wis kono-kono kan begitu ya Pak Supri kan kadang ada a priori akhirnya apa akhirnya orang baik harus menempati posisi-posisi penting untuk menciptakan kebaikan secara komunal akhirnya kemudian diisi oleh orang-orang yang padahal ulama-ulama dulu sudah membahas itu di dalam kitab Al-Ahgama Sultania Rasulullah Rasulullah itu seorang Nabi seorang Rasul seorang politisi komandan perang imam masjid pengusaha komplit Pak Supri maka kalau kita kembali faliyah butuh spiritualitas dan tawkhid urusan publik maka islam itu mengurusi tentang urusan-urusan publik makanya Pak Supri kenapa kata amanu hampir selalu diikuti wa'amilu sholihat amanu itu dimensinya vertikal dengan Allah kalau wa'amilu sholihat itu urusannya horizontal dengan manusia maka orang islam harus melek urusan duniawi jadi tidak cukup hanya muter tasbet di atas ajada lo kang sampai tidak kerja insyaallah tawakal tingkat tinggi mendatangkan rezeki gara-gara melu cerita imam malik shafi'i lo itu kelasnya itu kang kan masih ingat perdebatan imam malik itu bagi imam malik yang penting apa tawakal tingkat tinggi tunikan kewajiban kita rezeki akan datang debat sama imam shafi'i muridnya imam shafi'i membuat sakit guru pengen dapat rezeki yang harus kerja akhirnya masih ingat cerita ini akhirnya imam shafi'i pamit dan pada saat itu mendapati ada panen buah karena beliau ikut panen buah akhirnya dapat buah merasa menang dengan imam malik buah itu dibawa ke imam malik lo pendapat benar benar berarti pendapat anggur berarti pendapat benar imam malik kan purun kalah sambil guyon aku mau ngaji lunggu wahi mau mikir wahi pas ngaji wahi awan awan yang anggur lo kue toko anggur maka urusan duniawi urusan dunia mazru'atul akhirah bahkan dunia itu menjadi mazru'at akhirat kalau dulu kiai saya malah matur ngetan pak supri urusan duniawi itu lebih penting daripada akhirat kaget kami maksudnya pripun yai lah kita ini sangu mati sangu akhirat di dunia maka dunia ini harus dioptimalkan betul kan maka apa yang kemudian dilakukan ini harus betul-betul menciptakan keseimbangan urusan spiritual ketauhidan dan juga urusan komunal sosial dan dan harus kembali dalam rangka menciptakan stabilitas supaya keamanan dan kenyamanan hidup di dunia kalau saya ibaratkan kita hidup di dunia maka kita harus mengurusi dunia dan memiliki ilmu dunia biar dunia ini dimensinya akhirat maka kita niatkan dunia ini untuk investasi akhirat maka kalau kemudian ditanya tentang ulil amri ini juga ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Agus tadi kalau kaitannya dengan ulil amri siapa sebenarnya ulil amri ulil amri itu tidak hanya diartikan pemerintah uli itu kompetensi amri suatu disiplin ilmu kalau mau tanya ilmu bangunan tanyalah kepada ahli bangunan kalau mau tanya tentang sakit apa dalam tanyalah kepada spesialis penyakit dalam jangan kemudian menganggap bahwa ahli tafsir itu ahli segalanya bahayai istri saya dalam ini ada keluhan ini ini kira-kira apa kurang lauk misalnya begitu jadi yang dimaksud dengan ulil amri itu yang dimaksud ulil amri itu adalah orang yang memiliki kompetensi urusan pemerintahan serahkan kepada yang ahli pemerintahan urusan bangunan selesaikan kepada ahli bangunan itu namanya ulil amri cuman di ruang publik seringkali ulil amri ini mengalami penyempitan makna ulil amri itu hanya pemerintah boten takatilah Allah takatilah Rasul dan takatilah orang-orang yang memiliki kompetensi kompetensi keilmuan itu maka kalau ternyata itu tidak sesuai betul kaidahnya la tu'adli makhlukin fi maksyiatil khalik jadi kan tidak ada kewajiban taat selama itu mengandung maksyiat kepada Allah oleh karena itu maka apa yang juga tadi disampaikan oleh Pak Ros dan juga Pak Agus dan juga Pak Subri menjembatani satu hal bahwa seringkali perbedaan kita ini sebenarnya perbedaan yang biasa-biasa saja tapi karena ada framing-framing politik politik identitas sentimen warna masuk apa pas sepeda sepeda itu wah sampen mesti nyalon ini jadi tidak boleh tolong goes kami hanya menerima sepeda yang tidak mengandung warna ini kan repot Pak padahal goes itu kan urusan seneng-seneng kan masuk warna di bawah bawah termasuk perbedaan perbedaan ini yang pertama adalah yuk kita mulai dari diri kita masing-masing yang kedua kita mulai dari level yang terkecil yang berikutnya adalah mari kita menciptakan satu halakoh keilmuan yang betul-betul memiliki perhatian bahwa kerukunan dan kedamian ini tak lain adalah tanggung jawab kita bersama dan yang terakhir adalah jangan mudah terpancing karena dalam situasi sekarang ini kalau kita tidak waspada maka politik identitas framing-framing yang lain yang sesungguhnya tadinya masalah itu biasa menjadi tidak biasa karena apa karena dilebih-lebihkan oleh karena itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga sedikit yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan kontribusi kepada umat setidaknya bisa menciptakan kedamaian kerukunan diantara sesama kita dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana adina fid dunia hasana wa fil akhirat ya hasana tawakina azab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan wallahul muafiq ila aku amit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam